Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI menyepakati untuk memangkas bunga pinjaman online pinjol hingga 50 persen. Sekretaris Jenderal AFPI Sunuwit Yatmoko mengatakan, hal tersebut sebagai upaya seluruh anggota resmi dalam menghadapi pinjoli legal. Kami selaku wakil industri perlu lakukan langkah-langkah agar industri ini lebih sehat. Karena itu, kami putuskan menurunkan untuk sementara tingkat biaya pinjaman karena di dalamnya ada bunga dan lainnya hingga 50 persen. Ujarnya saat webinar, Jumat 22 Oktober 2021, Sunuw mengungkapkan dalam aturan kode etik di industri pinjol atau Financial Technology Vintage Lending yakni bunga pinjaman tidak lebih dari 0,8 persen per hari. Sementara itu, dampak pengurangan bunga terhadap perusahaan vintage lending yaitu harus benar-benar selektif memilih calon peminjam. Sunuwit Yatmoko juga mengatakan, perusahaan pinjol atau Financial Technology Vintage Lending resmi harus berkorban dengan melakukan seleksi lebih ketat, sehingga berpotensi menekan performa keuangan. Dia menjelaskan, keputusan pemangkasan tersebut baru diambil hari ini dan akan memerlukan waktu untuk berlaku secara efektif. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.